Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia. Lagi-lagi, kejutan menarik datang dari ajang IIMS atau Indonesia International Motor Show 2022 nih guys. Nah, salah satu pabrikan otomotif yang juga ikut serta, disini sekaligus kasih kejutan tersebut adalah Benelli Motor. Ngikutin tren di mana skutik retro minimalis selagi moncar-moncernya, Benelli juga join to the club nih dengan perilisan skutik retro terbaru mereka. Penasaran varian apakah ini dan gimana spesifikasi lengkapnya? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya berikut. Skutik retro 150 cc, harga setengah Vespa, lawan berat Skopi dan Fazio, versi dari TV Otomotif. Yakin, gak jatuh cinta sama tampilannya? Secara tampilan skutik terbaru dari Benelli ini, emang punya bentuk klasik tapi tetap dengan banyak kolesan modern guys. Mulai dari bodi depan sampai belakang kelihatan membulat, tanpa adanya banyak garis tajam yang udah pasti menambah kesan klasiknya. Selain itu, ada juga beberapa aksen pada motor ini yang bikin tampilannya jadi lebih klasik lagi. Di antaranya adalah jog dengan jahitan berpola wajik dan juga white wall pada roda berdiameter 12 inci di depan dan belakangnya. Oh iya, gak lupa nih PT Benelli Motor Indonesia juga nyiapin aksesoris tambahan. Tapi sayangnya mereka dijual terpisah guys. Ada windshield dan juga box belakang yang warnanya bisa disesuaikan sama warna motor ya. Terakhir, biar jadi makin nyel klasiknya, Benelli udah tambahin aksen white wall pada lingkar banyak yang super stylish. Hal menarik lainnya juga ada di list lampu LED pada bagian bodi samping yang bisa kasih kesan unik waktu menyala. Hayo ngaku deh, melayot banget kan lihat tampilannya? Gemes deh kalau gak beli. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Bodi kecil tapi fiturnya bukan main. Selanjutnya ngomongin soal fitur nih guys. Pabrikan Benelli rupanya sengaja rancang skutik retronya ini dengan spek yang cukup menjanjikan. Dari segi fitur terutama di pencahayaan, semuanya udah didukung sama teknologi LED ya. Sebut aja, mulai dari lampu depan dengan desain klaster silhouette X, lampu rem, lampu penanda belok atau scene, sampai lampu DRL-nya. Kemudian kita masuk ke instrumen klasternya. Bentuknya bulat, benar-benar munculin kesan klasik dan juga didukung sama panel digital monochrome, plus informasi yang ditampilin juga makin lengkap. Nah, menariknya lagi guys, lampu latar meter klasternya juga bisa diubah dengan 7 pilihan warna yang berbeda loh. Jadi, kalian bisa bebas gunain dengan pilih warna yang sesuai mood kalian. Hmm, motor aja bisa ngerti mood kamu. Masa sih ayang? Enggak sih. Dan oh iya, yang terakhir seputar fitur nih, Benelli udah sematin USB charger juga ya. FYI, letaknya ada di bagasi bawah job. Dan kapasitas di sana juga terbilang luas banget. Seberapa berdaya tenaga skutik Benelli? Ngomongin soal skutik retro, mungkin di Indonesia sendiri salah satu yang terkenal dan cukup merakit adalah Honda Scoopy ya. Meski varianya ada di mana-mana, tapi kalian tau gak sih? Kalau Scoopy mesinnya cuma 110 cc aja loh. Setara kayak Honda Beat sih. Dan baru-baru ini juga ada dari Yamaha yaitu Fazio yang memulai debutnya di pasar tanah air tahun ini dengan kelas mesin 125 cc. Dengan tawaran spek mesin lebih tinggi yaitu 150 cc, kira-kira kayak gimana sih detail dapur pacu dari skutik retro Benelli ini guys? Untuk lebih jelasnya, motor ini dibekalin sama mesin 149,6 cc, satu silinder, empat tak, dua katup. Dengan spek tersebut mesinnya bisa ngeluarin tenaga maksimal sampai 8,3 daya kuda pada 7.500 RPM dan torsi maksimalnya 9,3 Nm pada 6.000 RPM. Walah-walah, meski cc mesinnya lebih gede, ternyata output powernya malah setara ya sama Fazio 125, bahkan gak lebih unggul dari Scoopy yang ada di angka 8,9 daya kuda. Minat beli, simak harganya. Nah, ini nih, buat kalian yang jatuh cinta sama motor ini, siap-siap buat beli ya. Tapi sebelum itu, yuk kita reveal dulu sebenernya apa sih nama varian skutik retro dari Benelli ini. Oke guys, jadi skutik retro terbaru ini bernama Kiwai Shiny 150 ya. Hmm, bagus banget ya namanya. Semoga aja masa depannya bener-bener shiny deh. Dari segala fitur dan spesifikasi yang ditawarin, Kiwai Shiny 150 dibanderol dengan harga 24,3 juta rupiah untuk on the road Jakarta. Sementara untuk wilayah Bodetabek bisa kalian dapetin dengan harga 24,5 juta rupiah. Kedua Gimana guys, udah siap budget buat beli motor yang satu ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel TV Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.